Hai pemakaian aku pemakaian MSG makin kesini kok makin gimana ya makin bulik kusam gitu kan Hai berminyak jerawatan berusaha aduh ya Allah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia Oke mohon maaf juga sudah lama sekali ya bulan-bulan mungkin saya nggak update tentang MS Low ini apakah saya sudah tinggal luar ke skin care lain atau gimana tidak teman-teman saya masih setia di MS Low kalau teman-teman mengikuti update videonya terakhir kali saya memakai MS Low itu yang whitening kebetulan memang belum di review juga udah sekalian saja sekarang saya review gitu karena memang belum sempet gitu nah saya memakai matematik itu eh hanya habis dua tubuh ya dua tubuh kenapa nggak dilanjutin karena sepertinya cocoknya wajah jadi kusam ya kusam banget itu ya kinyai jerawat juga muncul lagi-muncul lagi gitu nggak tahu kenapa tuh punya kayaknya udah dicoba tuh satu tubuh ternyata memang enggak udah gak nyaman sebenarnya aku nggak nyerah tuh dicoba lagi satu tubuh lagi ternyata malah muncul jerawat dan wajah jadi semakin kusam karena muncul jerawat beruntusan gitu kan dadah aku balik lagi ke acne ya aku balik lagi ke acne ya itu adalah dimana aku mulai move move on gitu ya dari skin carenya sebelumnya aku pakai white mungkin teman-teman juga tahu ya dari video pertama video pertama aku aku mau ngomper baiklah teksus MSG di aku itu lebih cocok yang mana aku habis yang acne itu sekarang udah mau empat dia udah mau empat tuh cuman nih teman-teman di pemakaian ketiga tubuh itu wajah aku kembali celawatan di jidatku beruntusannya ampun parah sumpah bingung nih ada apa dengan MSG ya Allah ada apa MSG kenapa jadi gini apakah ini pertanda aku harus pindah lagi pusing aku sebenarnya ini masih masih terlihat juga sih teman-teman kelihatan nggak sih ini peruntusan ini nih nah nah ini peruntusan nih kalau misalkan nggak pakai kamera ini ya Ya Allah ini tuh gede-gede banget teman-teman nih yang ini tuh di sini juga jerawat tuh sekaligus tiga ya jerawat di sini ada lagi nah ini bekasnya terus di sini ada lagi gitu kan nah itu bingung kok ini harus lanjut di MSG atau gimana karena kalau memang aku nggak cocok pakai yang acne kenapa enggak dari dulu atau enggak kenapa pas aku pindah lagi ke acne gitu kalau nggak cocok kenapa enggak bilang dari dulu gitu kan harus sekarang-sekarang di saat aku udah sayang saat aku udah nyaman nah bingung nih apakah memang masalah hormonal apakah memang masih karena stress dari dulu juga banyak pikiran dari dulu ya dari dulu juga banyak pikiran dari dulu juga sering mengalami fase-fase hormonal ya seperti mens atau hal yang lainnya entah cuaca atau apa tapi yang aku nggak ngerti sekarang adalah kenapa ada apa dengan kulit aku ada apa dengan MSG apakah yang salah itu kulit aku apakah yang saya itu MSG apakah memang aku harus pindah lagi gitu kan kalau pindah lagi aku nggak mau kalau aku pakai produk baru aku males lagi untuk detoksifikasinya aku males terima kasih untuk penyesuaiannya karena wajah aku sangat sensitif teman-teman sangat sensitif sangat sensitif banget kalau ada produk baru Wah itu satu jerawat yang kedua minyak bangun tidur itu Masya Allah wajah aku tuh seperti kilang minyak begini-gini tuh temen-temen nih uh minyaknya buset tebal banget coy pakai goreng bakwan kayaknya bisa sumpah deh aduh bingung pokoknya mungkin itu juga penyebab muncul jerawat muncul beruntusan karena produksi minyak aku tuh banyak banget gitu ya asli deh pernah kasih teman-teman pas bangun tidurin wajah berminyak gitu itu pertama kali juga lu ada hidup aduh maaf gak tau nah aku akalin deh dengan mengurangi penggunaan tau barah toner gitu ya ini barangkali harus dikiki satu-satu nih jadi aku niat aku nih pokoknya aku kurangin tonernya dulu gitu kan nanti kalau toner masih belum ngepek aku wajah aku masih berminyak aku kurangin nih serumnya aku pakai serum acne ya karena kemerit kan banyak jerawat juga aku kurangin serunya serum masih gak ngepek aku kurangin tuh naik kirimnya gak ngepek juga aku ganti pokoknya nih msgo aku ganti ya gitu nah ini udah seminggu teman-teman aku tidak pakai toner nah Alhamdulillah minyak aku berkurang oh mungkin ini memang karena tonernya yang bermasalah tapi tetap aku enggak ngerti masalahnya tuh gimana Kenapa kok tiba-tiba enggak cocok yang awalnya aku fine-fine aja dengan toner itu gitu loh yang awalnya aku tuh enggak ada masalah enggak apa sih berminyak permasalahannya itu berminyak dan jerawat itu baru kemarin-kemarin gitu tapi ketika aku dikurangin bukan dikurangin aku enggak pakai sama sekali itu toner minyak ini tuh jadi kurang minyak gitu minyak itu jadi udah stabil lagi gitu bangun hidup tuh enggak kayak wajah tuh enggak kayak kilang minyak lagi gitu enggak tahu deh dan dan apa beruntusan aku mulai kering juga coba gimana ya ya kan kalau nggak cocok kenapa dari dulu gitu ini by the way aku memakai msgo ini sudah bulan ke-11 pas mau setahun nih kita lagi anniversary pokoknya pas anniversary itu pas anniversary itu sebisa mungkin harus tahu nih akar dan penyebabnya apa gitu kan solusinya harus dapet juga oke segitu dulu teman-teman curhat dari aku gitu ya kali ini aku nggak jadi video apa-apa deh pokoknya ini aku curhat udah pemakaian aku pemakaian msgo makin ke sini kok makin gimana ya makin burik kusam gitu kan berminyak jerawatan burung-burungan aduh ya Allah masa aku harus pindah lagi kalau pindah coba saranin aku pindah ke produk apa ya segitu dulu video dari aku semoga teman-teman bisa sharing atau mungkin bisa bermanfaat ya mempati dari mana influuhan semua ya udah gak apa-apa deh udah sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah